Intro Permasalahan jalan rusak memang harus menjadi salah satu prioritas Masalnya jalan rusak tidak hanya di satu ruas Namun beberapa ruas jalan di kota Cirebon terdapat kerusakan Di tahun 2023 ini, pemerintah kota Cirebon menyebut Sudah menyiapkan alokasi anggaran sekitar kurang lebih 1 miliar rupiah Untuk pemeliharaan jalan di seluruh ruas jalan kota Cirebon berupa penambalan jalan Namun demikian, hingga kini masih ada hambatan di dinas PUTR Sehingga Pemkot meminta agar permasalahannya bisa segera diatasi Dan bisa cepat merealisasikan perbaikan jalan Sudah konsul dengan teman-teman di PPKPD Ya karena kan perjambatnya baru Jadi prinsip kehati-hatian kita juga memahami Silahkan, tapi yang penting bagaimana kemudian Apa ya, masalah jalan yang rusak di kota ini bisa segera terkemas Sudah dialokasikan anggaran pemberian Sudah ada, Pak? Sudah ada Gak salah 1 miliar Untuk kota, jalan pusat kota saja Seluruh kota Diharapkan kendala-kendala yang menghambat upaya perbaikan jalan Cepat ditangani Agar kondisi jalan yang rusak di kota Cirebon bisa dibenahi Hussein Sadra, RCTV, Cirebon Selamat menikmati